Oke teman-teman ini kita sudah di tempat baru teman-teman ya Nah coba kita review dulu nih lokasi Kalau kita lihat dari depannya nih teman-teman cukup luas lah Kalau kita kerja mesin Bisa lah biar kita bongkar 3 atau 4 mesin ini boleh lah ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali lagi ke channel Oke di video kali ini saya akan Apa akan beli sapu teman-temannya Tempat baru kita Tempat sudah kita Tempat kita sudah bayar Dan ini kunci barusan Barusan kita ambil teman-teman Karena ada beberapa mesin Mungkin ada sekitar 4 mesin yang bakalan masuk Di tempat baru kita ya Tempat barunya di Rayus Oke kita langsung Saya ditemani si kawan 5 juta Mau kasih jatuh saya Kita ini jalan apa ini Jalan poros Jalan pendidikan ini teman-temannya Untar 2 teman-teman Kita singgah sama bapak Kenapa mau singgah situ Terus sudah Ini bakalan nanti calon-calon semua ini teman-teman Tokopiang sini bakalan kita eksekusi Ini ada berapa Anggap 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 teman-teman saya tarik uang dulu ternyata kita ini gak bawa uang ya hampir sudah kita ini kita tarik uang dulu karena di sekitar rangsini teman-teman di tempat untuk tarik uang itu dua beja cuma satu aja teman-teman kita menunggu dulu oke kita bales dulu teman ok kawan ini banyak pilihan ini kalau kita mau cari warna apa ini ini mana nih kita pilih saja ini kawan bu berapa sapunya bu dia berap berapin oh enggak enggak kuat itu saya mau beli kabel-kabel terpisah oke ini kita sudah dapat sapunya teman-teman nanti kita langsung balik lah langsung balik Jo balik oke teman-teman ini kita sudah di tempat baru teman-teman ya nah coba kita review dulu nih lokasi kalau kita lihat dari depannya nih teman-teman cukup luas lah kalau kita kerja mesin bisa lah biar kita bongkar tiga atau empat mesin ini boleh lah ya cuma kalau kita mau istirahat disini nah ini kita nanti pakai tirai teman-teman ya jadi nanti kita pakai tirai nanti kita pakai tirai di sini nanti sambil istirahat nah ini yang nyala lampu satu karena si bagian depan ini kita sudah coba tadi itu enggak menyala teman-teman ya enggak bisa menyala mungkin besok saya akan periksa bagian sininya karena nanti pada saat kita bongkar mesin itu bagian depan teman-teman bagian sini kita bakalan tarik coba kita review bagian dapurnya teman-teman ya lumayan cukup pengok sih ini kita pasangi lampu satu disini nah misalnya yang lumayan ini kan baru-baru juga selesai mungkin besok kita akan lanjut melakukan pembersihan teman-teman cuma ini posisinya seharusnya ini bagusnya disini teman-teman untuk tempat dapurnya cuma ini pas dengan pintu ini pintu depan yang bagian sana juga nah lampu WC ini kita belum pasang ya cukup lah untuk satu orang teman-teman ya kalau buat kerja mesin saya rasa cukup lah nah kemudian listriknya ini masih yang subsidi teman-teman yang 400W nanti besok kita bakal melapor dulu lah melapor dulu ke di HPLN kita bakalan tambah daya kasih naik sekitar 2000 lah 2000 lebih supaya pada saat kita kerja mesin enak juga ya nah supaya nggak setengah mati pada saat kita kerja mesin teman-teman ini kita masih kosong teman-teman seperti kalian lihat disini itu masih kosong oke di si bagian ini ini juga kita lihat tempat ini belum dipor tempat kancingan-kancingannya juga belum dipor mungkin kita besok bakal minta dikerja sama yang punya ya bagian sininya nah ini saya sudah beli kabel ya sudah beli kabel tadi ini saya bakalan saya kerja nah ini kita tetap butuh kabel macam ini karena pada saat nanti membersihkan mesin di luar sini mau kerja tuh nggak bawa kater saya teman-teman dia bakalan pinjam kater dulu nanti bakalan saya kerja aja ini nanti sama tempatnya si kawan oke jadi mungkin seperti itu teman-teman saya sudah sebetulnya bolak-balik tadi ternyata lampunya tidak ada yang terpasang biar satu teman-teman jadi kita beli tadi tiga mata lampu tempatus lampu-lampu besar kok gitu supaya nanti pada saat kita buat vlog buat video di dalam juangan itu terang makanya kita sengaja beli lampu yang besar oke jadi tempat sudah ada mungkin awal bulan depan saya akan memulai overfull mesin lagi karena di tempat si kawan itu ada tiga unit bakalan saya kasih jadi dua unit dan ada beberapa di luar juga kalau jadi semua itu kemarin sesuai pembicaraan kita kemarin sama para pengguna mesin mesin fotokopi itu ada sekitar tiga unit teman-teman di luar nah nanti bakalan kita komunikasi lagi kalau ada tempat sudah ada sekalipun nanti listriknya sekalipun listriknya itu belum selesai gak apa-apa nanti konfirmasi tugas supaya barang masuk mesin fotokopi masuk baru menung sambil dibongkar sambil menunggu si listriknya datang supaya nanti tidak jeklek teman-teman terus pada saat kita pasang tes mesin fotokopinya karena kalau 400 itu cukup buat lampu saja ini saja seperti kalian lihat di kamera ini ini redup karena memang wattnya cuma 400 ini saya beli lampunya yang ukuran 50 watt nah itu juga 50 watt teman-teman ya yang di dalam gak tau berapa tadi itu yang di dapur oke jadi buat teman-teman kalau punya italase kita butuh juga italase atau ada italase-italase yang sudah yang bekas-bekas lah teman-teman terutama teman-teman yang ada di kota paru ini atau sekitarnya kita lagi butuh italase kita mau cari italase besok sempat tadi saya tanya singgah juga disana karena kebetulan saya lihat ada di pinggir jalan ternyata sudah dibayar cuma belum diangkat belum diangkat sama yang beli oke mungkin videonya seperti ini teman-teman terima kasih buat kalian ya mudah-mudahan minta doa kalian mudah-mudahan bisa berkembang disini teman-teman pastinya bisa berkembang tentunya tetap kita bisa melayani sudah enak kursus nanti disini kursus terima kursus ya kursus perbaikan mesin fotokopi jadi kalau saya lihat cukup lah kalau disini mesin ditancapkan ya sambil praktek langsung di mesin fotokopi lumayan cukup luas lah kalau laki-laki kan gak ribet teman-teman mau tidur oke mungkin seperti itu terima kasih buat kalian sudah menonton video ini terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman selamat menikmati